Kau percaya gak suara sasi gitu? Iya. Percaya gak? Ganjar Pranowo kembali disorot setelah sikapnya yang masih ngotot ingin jadi presiden. Perolehan 16% suara yang diraihnya dijadikan sebuah alibi kecurangan dari penguasa yang diduga Ganjar telah membuat suaranya seret. Prasangka buruk ini wajar terucap pasalnya di berbagai wilayah yang ramai di Indonesia dan merupakan basis PDIP, Ganjar yang sudah optimis akan menang mutlak di Jawa Tengah, Bali, DKI, dan Jawa Barat nyatanya tak bisa berbuat banyak. Data Rilkon yang sudah masuk ke KPU mencapai 80% hingga hari ini. Namun posisi Ganjar tidak beranjak dari urutan ketiga. Masih ingin masuk ke istana hingga sikap Siti Atikoh yang begitu ngotot ingin merasakan jadi ibu presiden. Mungkinkah ambisi Ganjar membuat pikirannya sudah tidak waras? Namun sebelum lanjut ke videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Aksi demo sambung menyambung terjadi. Ganjar yang belum legowo dan selalu optimis bisa naik jadi presiden kedelapan membuat pendukungnya gelap mata. Misalnya demo yang dilakukan forum komunikasi antara lawan Ganjar Mahfud beberapa hari yang lalu. Untuk meredakan aksi keributan ini, polisi harus mengerahkan 1.978 personel. Perpolitikan di Indonesia yang sedang disorot oleh bangsa asing seperti Inggris, China, Malaysia, Singapura, dan Amerika adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan demokrasi di Indonesia berjalan baik justru tercoreng dan dinilai buruk karena demo-demo yang dilakukan pendukung Ganjar. Dalam banyak kasus di setiap agenda besar negara, seperti pemilu yang dimuati oleh banyak kepentingan para oligarki dan pengusaha sudah bisa dipastikan bahwa aksi demo secara berulang-ulang disponsori oleh pihak yang kalah. Mulai dari mahasiswa hingga ibu-ibu rumah tangga diminta turun ke jalan untuk meramaikan dan kemudian aksi itu diunggah di media publik untuk menciptakan masa yang jauh lebih besar. Namun tetap saja, alih-alih simpati dan percaya justru publik makin yakin raihan 16 persen suara pantas untuk Ganjar. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meminta untuk menyudahi keributan-keributan pasca pemilu. Belajarlah dari situasi 2014 dan 2019 kemarin. Isu kecurangan jauh lebih marak dan masif saat itu yang hampir memicu pecah belah sesama anak bangsa. Untuk mencegah itu, Prabowo dengan ketulusannya meminta pendukungnya Legowo. Ia sendiri bergabung dalam kabinet Jokowi untuk memberitakan ke semuanya bahwa Prabowo dan Jokowi adalah teman. Prabowo yang gak mau Indonesia terpecah, lewat media dia sampaikan selamat kepada Jokowi. Dan seketika itu, oknum-oknum yang berhasrat ingin membuat Indonesia terpecah belah akhirnya gagal. Isu kecurangan KPU memang selalu dimainkan oleh pihak yang kalah. Sampai saat ini, Ganjar enggan meminta secara jelas kepada pendukungnya untuk tertib dan bersabar. Namun narasi yang dimainkan justru ucapan, Kalian percaya suara saya segitu? Dalam situasi ini, tentu saja langkah Ganjar salah. Mungkin Ganjar didokterin PDIP bahwa dialah pemenang sesungguhnya, walaupun hasil KPU tidak seperti yang mereka mau. Doktrin ini kemudian yang membuat Ganjar percaya dalam hatinya berkata, saya adalah Presiden Kedelapan Indonesia. Sikap PDIP yang seperti ini akan jadi blunder di masa depan. Rakyat akan semakin tidak percaya, sedangkan Ganjar akan dituding gila jabatan. Kemenangan satu putaran Prabowo-Gibran sudah dipastikan PDIP akan mengambil sikap oposisi. Dalam sejarah partai yang dipimpin Megawati itu, PDIP sudah terbiasa jadi oposisi di tahun 2004, 2009, dan nanti tahun 2024 ini. Perpecahan di kubu PDIP makin terasa. Di satu sisi, kadir mereka ingin ikut serta dalam program Prabowo untuk mengejar mimpi Indonesia Emas 2045. Namun sikap nasionalisme itu ditahan Megawati. Megawati tidak mau PDIP ambil bagian dalam program Indonesia Maju. Megawati seolah ingin berkata, jika bukan PDIP nahkodanya, biarkan saja kapal ini tenggelam. Dalam waktu dekat ini, banyak kader PDIP yang akan keluar. Surat pengunduran diri akan segera dilayangkan secara massal. Namun itu tidak akan mengetok pintu Megawati. Megawati selalu percaya, keluar satu, datang seribu. Sebagai partai besar, PDIP gengsi menahan kadernya. Perbuatan PDIP yang arogan tahun ini akan membekas bagi rakyat Indonesia. Sepertinya sepakat kalau di tahun 2029 nanti, jika tidak berbenah, PDIP akan dipermalukan lagi seperti sekarang. PDIP selalu ingin berkuasa. Siapapun yang di sana, selalu disebut petugas partai. Rilis KPU sangat dinantikan. Pendukung Prabowo sudah jengah dengan drama-drama kecurangan yang digaungkan oleh tim Ganjar. Mereka ingin menyudahi ini semua dan mengucapkan selamat kepada Prabowo. Namun di sisi lain, mereka juga ingin melihat reaksi Ganjar dan sikapnya terhadap hasil KPU. Akankah Ganjar menerima hasil itu dan memberi selamat kepada Prabowo? Atau justru Ganjar percaya dengan doktrin PDIP kalau KPU curang dan presiden yang sebenarnya adalah dirinya? Jika PDIP melakukan hal itu dan tak mengucap selamat kepada Gerindra, sudah seharusnya di pemilu 2029 nanti, mereka harus kembali mengubur mimpi mereka. Ganjar harus berani mengambil sikap, ikut PDIP atau ikut perkataan istrinya. Siti Atikoh beberapa waktu ini sudah mendesak suaminya untuk segera logowo karena ini mempertaruhkan soal karirnya. Kekalahan di Pilpres 2024 bagi Siti Atikoh adalah cara untuk menerima kekalahan dengan jiwa yang besar. Tetapi jika sang suami selalu blunder seperti ini, Siti Atikoh yakin karir politik suaminya berangsur-angsur ambruk. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar and see you next video. Bye-bye.